Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju menetapkan Kabupaten Mamuju masuk dalam kejadian luar biasa atau KLB untuk penyakit DBD. Dalam 2 bulan terakhir, kasus DBD di Kabupaten Mamuju mencapai 60 kasus. Bahkan 1 orang atas nama Fitri berumur 18 tahun dari Desa Bambu, Kecamatan Mamunyu, Kabupaten Mamuju dinyatakan meninggal dunia. 2 bulan terakhir ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju gencar melakukan pengasapan atau fogging di sejumlah daerah, termasuk dalam kota Mamuju. Pengasapan dilakukan mulai dari menyasar saluran air di pinggir jalan, hingga ke rumah warga yang ada di pinggir kota Mamuju. Pengasapan ini dilakukan lantaran kasus penyakit DBD, sangat marak terjadi. Bahkan Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju sejak awal Desember telah menetapkan Kabupaten Mamuju masuk dalam kejadian luar biasa atau KLB untuk penyakit DBD. Selama Januari hingga Desember 2019 sudah tercatat 312 kasus DBD. Catatan ini meningkat 2 kali lipat dibanding tahun 2018 lalu, yang tercatat hanya 150 kasus DBD. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju, Alam Syatamrin, mengatakan, Dalam kurun waktu 2 bulan, kasus DBD di Kabupaten Mamuju mencapai 60 kasus. Bahkan 1 orang warga Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu di Rumah Sakit Mamuju pada bulan November lalu, tercatat 16 kasus DBD. 5 kasus di Rumah Sakit Mitra Manakara, 3 kasus di Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Barat, dan 6 kasus penyakit DBD di Rumah Sakit Bayangkarapolda Sulbar. Untuk air-air ini pergembangan kasus DBD itu cukup signifikan. Sampai saat ini kasus DBD yang ada di Kabupaten Mamuju lebih 300, kasus 312, dan 1 orang yang meninggal. Jadi Kabupaten Mamuju, saya sudah melaporkan kemarin ke Kabupaten Papi bahwa kita masuk kategori KLB, karena sudah ada yang meninggal. Dan yang kedua, itu adanya peningkatan kasus 2 kali lipat dari tahun-tahun kemarin, tahun lalu. Sebab penyakit demam berdarah semakin marak diduga lantaran pengaruh cuaca, yakni curah hujan di Kabupaten Mamuju yang meningkat beberapa bulan terakhir ini. Sehingga banyak kenangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk Aedes Aedes aegypti untuk berkembang biak. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, Ainius melaporkan.